Halo semuanya, balik lagi di episode menggambar bareng aku Di video kali ini kita akan gambar scene dari film From Up on Puppy Hill, Studio Ghibli Aku bakal tunjukin gimana caranya aku gambar dari kayak gini Jadi kayak gini Dan akhirnya kayak gini Aku terkesan banget sama gambar background dari film ini Karena background itu detail banget dan cantik banget Dan ceritanya pun gak kalah bagus juga Buat teman-teman yang belum nonton, harus nonton ya Oke sekarang kita langsung cari aja referensi gambarnya Aku buka aplikasi Pinterest dan setelah itu aku search background film From Up on Puppy Hill Ada banyak banget background yang bagus-bagus Tapi aku tertarik untuk gambar yang satu ini Gambar yang aku pilih punya detail yang cukup rumit sih Dan sebetulnya aku agak deg-degan Kayak detail kayu di bangunan ini Dan juga detail dari atap ini yang bener-bener bikin aku deg-degan Gimana cara gambarnya Dan juga detail-detail lainnya Kita langsung mulai aja yuk gambarnya Oke pertama kita buka dulu aplikasi Ibis Paint Setelah itu kita buat gambar baru dengan klik icon plus ini Dan aku akan pakai canvas yang ukuran A4 Di gambar ini aku cuma akan pakai 4 jenis brush di atas ini Sekarang kita mulai tahap yang pertama yaitu sketching Di tahap sketching ini aku cuma akan pakai satu jenis brush yaitu pen fade Yang aku atur warnanya jadi coklat tua Oh iya di tahapan sketching ini Kalian akan butuh fitur yang satu ini Yaitu ruler atau penggaris Kalian klik disini Setelah itu akan muncul garis-garis seperti ini Kalian juga bisa atur kemiringan dari penggarisnya seperti ini Dengan pakai fitur ruler ini Kalian jadi lebih gampang untuk bikin garis yang tegak Nah ini aku udah mulai untuk bikin sketchnya Jujur aja aku gak tahu gimana teknik yang benar untuk bikin perspektif Jadi aku cuma try and error aja sampai aku rasa sketchku itu perspektifnya udah tepat Teman-teman juga bisa lihat ya gimana kita akan terbantu pakai fitur ruler atau penggaris Dengan gitu kita bisa bikin garis yang lebih tegak Oke ini dia udah jadi sketchnya Kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu color blocking Nah di tahap color blocking ini Yang pertama kita harus lakukan adalah bikin layer yang baru Caranya adalah dengan klik icon di bawah ini Setelah itu kita kurangi transparansi dari gambar sketch kita Dan kita klik di add layers Dan kita bikin layersnya itu berada di atas sketch kita Di sini aku juga cuma pakai satu jenis brush yaitu pen fade dengan transparansi 100% Nah sekarang kita mulai untuk color blockingnya Di color blocking ini kita cukup untuk mengwarnai tiap-tiap areanya Menggunakan warna paling dominan di area tersebut Kenapa aku ngelakuin tahapan color blocking ini? Supaya aku ada gambaran tentang gimana hasil akhir dari lukisanku Oke udah selesai untuk tahapan color blockingnya Sekarang kita lanjut ke detailing Pertama-tama kita klik dulu di icon ini untuk lihat layer Dan untuk layer sketch akan aku matiin aja Atau aku tutup biar gak kelihatan Terus aku tambahin lagi satu layer di atas layer color blocking Nah untuk brushnya aku akan pakai tiga jenis brush yaitu pen fade, airbrush, dan sputtering too Nah ini adalah demo dari penggunaan brush yang aku pakai Pertama adalah pen fade, biasanya aku pakai untuk menambahin detail-detail yang jelas Setelah itu yang ini adalah airbrush Untuk airbrush aku pakai untuk menambahin bayangan atau menambahin detail-detail yang tipis Setelah itu ini ada sputtering too Biasanya aku pakai untuk menambahin tekstur Karena brushnya itu bentuknya titik-titik seperti ini Untuk penggunaannya kalian gunain aja sekreatif kalian Karena di video kali ini aku cuma nunjukin speedpannya aja Bukan tahapan step-by-stepnya Karena kalau aku tunjukin bener-bener step-by-stepnya Video ini bakal jadi panjang banget Mungkin kalau kalian tertarik Untuk tahu lebih lanjut Cara step-by-step bikin detailing seperti ini Nanti akan aku bikinin aja video terpisah tentang detailing Komen di bawah ya kalau kalian tertarik Seperti yang aku bilang tadi Di gambar ini ada banyak banget detail teksturnya Seperti tekstur kayu di bangunan ini Jadi aku berusaha banget untuk bisa bikin gambarnya sedetail mungkin Hmm kayaknya daripada aku ngomong terus Kalian enjoy dulu aja untuk nonton speedpannya ya Nanti kita ngobrol lagi Bye-bye Eits aku makasih ring wendels bantal Walaupun di video tadi keliatannya aku bikin detailnya itu cepet banget Tapi sebenernya speed aku untuk gambar itu sepelan ini kok Jadi kalian jangan sampai overwhelmed Dan enjoy aja waktu melukisnya Semangat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini dia part yang dari tadi aku hindarin Aku takut banget bikin bagian genteng ini Karena teksturnya itu susah banget untuk digambar Ya ini aku coba sebisaku Walaupun hasilnya gak maksimal Walaupun hasilnya gak maksimal Tapi semoga masih oke lah ya Yes, akhirnya selesai juga bagian detailingnya Aku ngerti ini hampir seminggu loh Akhirnya kita masuk ke last touch Yaitu pohon di belakangnya Pertama-tama seperti biasa Kita tambahin layer lagi Klik di icon ini Dan kita add layer Tapi untuk layer pohonnya kita taruh paling bawah Jadi dia posisinya akan terletak paling belakang Nah untuk brush yang aku pakai adalah Brush ini Green Studio Ghibli Untuk barcode dari brushnya Nanti akan aku taruh di link di bawah Nah untuk ukuran brushnya Kurang lebih aku pakainya di ukuran segini Nah nanti kita tinggal layering aja Dengan gradasi warna hijau yang lain Dan udah jadi deh Aku seneng banget sama hasil akhirnya Dan sekarang kita lihat ke final looknya Makasih banyak teman-teman Udah nemenin aku gambar Semoga kalian suka sama gambarnya Dan kalian juga bisa ikutin Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye